Wow, aku lihat ada barang kiluan itu loh teman-teman, coli perdu, mereka jadi bisnis. Bonjour, bienvenue à Thali, masih dengan aku Yuan, sepedaan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris dan pasar loaknya. Sekarang aku lagi ada di pasar loak, Cours de Vonsens. So, mari kita lihat di depan ini ada barang antik apa. Ini hari Minggu, jadwal. Ngorek-ngorek ya teman-teman. Apa aja yang bisa dikorek. Gucu ya. Hai. Wow. Datang-datang udah ngorek-ngorek. Uh-oh. Mari kita lihat. Ada apa di sini. Kayaknya aku udah pernah ketemu ini sama frame ini ya teman-teman. Kalian ingat nggak? Kayaknya sih. Minggu lalu kayaknya aku ketemu. Ini buat kalian yang suka patung-patung miniatur kayak gini, kerbau, banteng, ayam, anjing, singa. Tuh aku lihat. Apa aja ada. Ini aku ngegoes kesini tadi nanjak teman-teman. Ngas-ngas-ngos. Tapi perjalanan sepedahanku sekarang udah nggak di videoin lagi. Soalnya kalian nggak tertarik buat nonton. Iya kan. Wow ini korek-korek api. Dari berbagai merek teman-teman. Lucu ya. Merek apa aja. Wow ini apa? Botol-botol apa ini teman-teman ini? Wow. Likor manza nila. Kayaknya bukan bahasa Perancis itu. Ini buat masak apa? Nasi goreng gitu. Teman-teman. Sekilas aja. Jangan bosan ya. Hari minggu di sini itu ya begini aja teman-teman. Nggak Nggak makan ke restoran. Kalau di Indonesia aktivitasnya hari minggu itu Jalan-jalan ya. Makan ke restoran Atau ke Temu teman-teman. Di sini aku kesini aja. Hari minggu itu ada burbirei jeket di belakang. Ada bau-bau Tasnya Yang hitam Baru digantung. Ini apa? Tidak ada Nah Ada coin point Naman selamat menikmati 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 kita cari selamat menikmati wow menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pun ini ada pesawat Amerika america john american bagus itu pesawatnya lucu ini kayu apa teman-teman nih ada yang tau, kemarin aku ke museum tapi aku skip yang melihat kayu-kayunya ini apa ini cantik oh ini tiringan hitamnya bisa buat kaset bisa buat tiringan hitam teman-teman kelihatan gak tuh sampai tv itu dijual apa aja ada disini teman-teman kalian mau cari apa orang yang baru pindah ke Paris bisa cari barang ke pasar loak ya buat ngisi rumah ini minton teman-teman berapaan ya mau tanya lucu kecil 10 euro 10 euro 10 euro 5 euro teman-teman ini 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 dia udah tau ya harganya 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro teman-teman 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 ini kapan perginya ini kapan perginya sih dia ini ini apa lucu pajangan dindingnya mulai gerimis lagi wow ada kaca di belakang lucu ini kursinya lucu lihat deh kursinya lucu ya buat pakai sepatu ya ampun ada troli buat bawa bayi troli buat troli bayi tapi itu troli buat boneka aku ini jalannya terbawa arus teman-teman ada apa di sini ada yang tertarik kalian ada sepatu ice skating segala di bawah tau gak kalian ada yang waktu itu ya lagi belanja terus tas dorongan kayak gininya dibiarin gitu aja habis gitu hilang pasti ya mau ngambil tasnya kemana rasanya tasnya kok gak ada hilang dong dicuri orang jadi di sini itu juga banyak maling ya teman-teman ada dompet Elvi tuh jadi di sini itu juga banyak maling teman-teman wow ini aku pernah lihat jam kayak gini teman-teman ini di museum carnavalet ya wow ada dijual dong di pasar luar perangkua perangkua tuh di bawah ada cincin cincin batu teman-teman di sebelahku cincin batu oh ada tas burberry luy kelihatan ada prada ada wine lagi di rumah gak apa etu Terima kasih telah menonton. Aku butuh buat es, teman-teman. Aku mau beli ini. Apa ini? Satu ini, lucu. Nine ways. Nomornya 36. Ini 3 euro. Coba mereknya Nine ways. Tahu. Ntar ya. Ini orang menjual. Kayaknya gak tahu harga. 3 euro ini. Ini orang menjual. Saya mau ngambil sepatu ini Nine ways. Teman-teman. 36. 3 euro aja sama ini. Dua piece, satu euro. Dua piece buat es. Dia bilang buat kue, tapi aku mau pakai buat es. Udah ini aja aku mau beli ini. Oui, ça va. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Itu ada Adidas sebelah sana. Tua piece. Anofi. Onya. Combien disitu? Combien? 3? 3? 4? 4 kebun. Salut. Ça va, ça va bien, merci. Un euro wifi di Yerga, apabila 5 euro. 5 euro, jiu te pake. 6 euro? 4 euro, 15 euro. 5 euro. 5 euro. 4 euro. 5 euro. 5 euro. selamat menikmati dimana dari Indonesia Indonesia, selamat menikmati terima kasih kamu bekerja di Paris? ya ya bagaimana domain? desain desain dimana dari Indonesia? Tunisia dari Asia ya aku tahu dari map terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku dapat sepatu Nine West mereknya teman-teman hanya 3 euro aja gila ya itu pedagangnya gak tauin kayaknya udah gitu aku beli buat es tadi harganya 1 euro 2 piece udah gitu total belanja hanya 4 euro dikasih paperbacknya kayak gini gede banget paperbacknya aja kalau beli itu 1 euro teman-teman itu pedagang kayaknya pedagang stres atau gimana sih jual sepatu Nine West 3 euro doang ya sikat aja lah ya angkut aja dipakai gak dipakai aku udah beli banyak banget sepatu dari Pasar Loak 5 euro 3 euro 4 euro ya nanti kalau aku gak mau bisa aku jual ini apa ada Chanel? ini apa ada Chanel? nono tapi kayaknya palsu teman-teman Chanel nya yang coklat di belakang kita kemana lagi lucu dan pedagangnya bisa bahasa Inggris dong menarik ya kalau pedagangnya bisa bahasa Inggris ah pardon tuh ada Jordan di bawah tuh teman-teman ada yang nanya ada sepatu Jordan gak ada mana sih kameranya? kelihatan gak sih? tuh ada Jordan tapi yang gak tau harganya dandah 45 katanya harganya Jordan tadi 45 euro ini apa? ada kotak-kotak Hermes Serin Chanel Balenciaga mahal sekali tapi kotak-kotaknya yang dijual 20 euro ah ini ini tali sepatu teman-teman aku nyari buat waktu itu aku beli kan sepatu Puma ya tapi talinya hitam aku mau cari yang putih tapi kayaknya bukan tali sepatu kayak gini ya warnanya kayak gitu aku cari warna putih Tuh dia jual apa namanya? 5 euro cuma jual apa sih namanya? wajan 5 euroan ada naiki apa itu? wow seru kayaknya ya jualan disini seru kayaknya ya jualan disini tuh helmnya naik kuda punyanya Ratu Elizabeth ada dibawah tuh ada Louis Vuitton klasik yang dibelakang digantung tas lempangnya kelihatannya sih Tuh yang itu Louis Vuitton Tuh yang itu Louis Vuitton dia hanya pengen buang-buangin barangnya kayaknya ya terus nggak mau jadi pedagang lagi soalnya dia jualnya murah banget nah invest 3 euro temen-temen wow aku bisa gonta-ganti sepatu tiap hari itu sepatuku banyak tapi yang dipakai itu lagi itu lagi ya kalian juga gitu nggak sih? sepatu banyak warna-warni tas banyak warna-warni tapi yang dipakai nanti itu lagi itu lagi ini ada apa disini? mahal sekali 120 euro ini buat nyimpen es sama minuman wine gitu ya ada jam temen-temen jam kayak di museum ya lucu lucu ini lampunya besar-besar sekali sih ini lampunya besar-besar sekali sih lampu mejanya ini rumahnya kayaknya gede nih dulu yang punya soalnya mejanya pun gede segede gaban tuh tuh keramik-keramik buat nyimpen payungnya gitu yang warna biru mamaku punya yang kayak gitu jaman dulu gak tau sekarang pada dikemanain ya soalnya pindah-pindah pindah bawa lagi angkut lagi pindah angkut lagi pindah angkut lagi lama-lama pada hilang tuh barang ini apa wine tuh temen-temen dan ini handycam tuh di bawah kakiku aku tuh tukang pulung barang di bawah gitu temen-temen kayak tadi 3 euro aja kan harga sepatunya tuh ada converse puma ih rame sekali orang ya videonya gak bisa clear temen-temen banyak yang jalan lalu lalang yang pasti seru lah tuh ada tas-tas tapi aku gak bisa spill harga ya temen-temen karena aku gak berniat beli gak mungkin aku tanya-tanya nanti aku menyebalkan pedagangnya kepo banget katanya nanya-nanya aku tuh gak beli disini tuh kalo mau beli baru nanya jadi kalo kalian nanya berarti kalian interes gitu nanti dipaksa buat nawar kan males banget kan oke gitu kalian pilih-pilih setelah pilih baru nanya harga gitu loh makanya kalo nanya harga itu berarti sudah tertarik nanti kalo gak beli mereka nanya lagi tawar aja berapa gitu ini sepatu apa sih mereknya caravan oke temen-temen sekian dulu kayaknya cerita dari pasar luak hari ini kepanjangan kalo aku bikin hehehe semuanya aku bikin kepanjangan temen-temen so aku rasa sekian dulu ya video tentang pasar luak di Paris hari ini kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya ya mutta salöa biyantuu itu tadi ada sepatu chanel temen-temen tapi udah jelek dan ukurannya besar sih Terima kasih.